Kita ke informasi lain, Pemirsa Komisi Pemberatasan Korupsi atau KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap Direksi BUMN. Kali ini yang tertangkap adalah Direksi PT Pupuk Indonesia yang diduga menyalahgunakan dalam distribusi pupuk di perusahaan BUMN. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan tujuh orang ikut diamankan dalam operasi tangkap tangan yang melibatkan Direksi salah satu perusahaan BUMN tersebut. Salah satunya merupakan anggota DPR RI yang saat ini anggota DPR tersebut masih menjalani pemeriksaan di gedung KPK. KPK menduga mereka terlibat dalam transaksi swap terkait distribusi pupuk menggunakan kapal. Sejumlah uang dan kendaraan Toyota Alphard ikut diamankan oleh petugas. Masih dari masyarakat tentang akan terjadinya penyerahan sejumlah uang melalui perantara. Jadi tadi kami dapat informasi tersebut dan kemudian ditindaklanjuti ke lapangan sampai akhirnya dari sore sampai dengan malam ini diamankan tujuh orang. Jadi total yang dibawa ke kantor KPK adalah tujuh orang. Ada yang dari unsur direksi BUMN, kemudian ada driver atau pengemudi dan pihak swasta. Jadi dari tiga unsur tersebut, totalnya tujuh orang. Ada uang juga yang diamankan sebagai barang bukti oleh tim dalam pecahan dalam mata uang rupiah dan dolar, dolar Amerika. Terima kasih.